NSHBA Season 298, Pindah Sendiri Surga, itu adalah kereta perang pribadi dari Kepala Aliansi Wanita Surga. Kecantikan nomor 1 Akademi Cakrawala Tinggi pasti ada di dalam. Apakah dia melihat kita? Jika dia melakukannya, itu akan menjadi hal terbesar yang pernah terjadi padaku. Aku benar-benar melihat kereta kecantikan nomor 1. Pria dan wanita dari kedua guild sangat tersentuh. Itulah betapa hebatnya nama kecantikan nomor 1 Akademi Cakrawala Tinggi itu. Long Chen memutar matanya. Murid-murid ini sudah gila, bukan? Hanya melihat kereta sudah cukup bagi mereka untuk menjadi begitu emosional. Lalu bukankah mereka akan langsung pingsan jika mereka benar-benar melihatnya? Saudara Sun, apakah kamu tidak ingin tahu tentang dia? Tanya Mu King Yun. Apa yang membuat penasaran? Apakah dia bukan hanya orang lain dengan kepala di dua bahu? Kami sudah memiliki begitu banyak keindahan di sini, jadi mengapa repot-repot melihat orang lain? Kata Long Chen acuh tak acuh. He he, saudara Sun benar-benar tahu cara berbicara. Tapi saya percaya bahwa tidak mungkin Anda bisa mengatakan hal seperti itu jika Anda benar-benar melihat Bai Shishi secara langsung, terkikik zongling. Long Chen melihat seberkas cahaya kemasan di langit yang belum memudar. Kereta itu benar-benar mencolok. Apa yang membuatnya terdiam adalah bahwa setelah keretanya terbang, para murid menjadi sangat termotivasi sehingga dia tidak perlu memikirkan cara untuk menyemangati mereka. Saat mereka masuk lebih dalam kemedan perang, mereka secara bertahap melihat beberapa makhluk iblis dengan sisik. Seluruh tubuh mereka berwarna hitam, dan mereka memiliki cakar yang mengeluarkan kilatan tajam yang menakutkan. Ketika Long Chen dan yang lainnya tiba, mereka segera menarik perhatian mereka. Namun, hanya beberapa makhluk iblis yang terisolasi tidak menimbulkan bahaya bagi mereka, dan makhluk iblis itu musnah. Begitu mereka mencapai kedalaman tertentu, Long Chen mengeluarkan pil obat dan menjentikkannya ke langit. Itu kemudian meledak, melepaskan semburan bubuk putih. Pada saat itu, semua makhluk iblis di sekitarnya menyerbu ke arah mereka dengan gila. Kali ini, Long Chen tidak perlu mengatakan apa-apa. Menara tinggi dengan cepat didirikan bersama dengan formasi di sekitarnya, dan para prajurit penyembuh berada di tengah. Semua orang dengan cepat memasuki kondisi tempur mereka. Makhluk iblis baju besi hitam itu dengan cepat ditebang. Meskipun mereka lebih kuat dari lawan terakhir mereka, gerbang Luo dan murid-murid aliansi tak terkekang telah meningkat pesat. Mereka telah mempelajari teknik-teknik baru dan segera mulai menggunakannya. Adapun rekrutan baru, mereka semua kuat, dan meskipun kerjasama mereka agak kaku pada awalnya, mereka dengan cepat terbiasa. Bagaimanapun, mereka adalah elit yang dipilih sendiri. Para pemanah telah sangat maju dan menyelamatkan beberapa regu dari bahaya beberapa kali. Orang-orang yang bertarung di depan merasa lebih nyaman ketika mereka melihat itu. Tanpa diduga, orang yang menunjukkan bakat terbesar adalah musin. Seni penyembuhannya luar biasa. Siapapun yang terluka akan menemukan tunas anggur dari bawah kaki mereka dan membungkusnya, melindungi dan menyembuhkan mereka. Tabib yang begitu kuat menyenangkan Muking Yun dan yang lainnya. Mereka bisa bertarung dengan lebih mudah sekarang. Makhluk iblis ini benar-benar lebih kuat dari yang sebelumnya, jadi para murid membutuhkan kerja sama beberapa orang untuk memblokir serangan mereka. Kemudian yang lain akan menggunakan celah itu untuk membunuh makhluk iblis. Hanya beberapa orang yang berani melawan mereka satu lawan satu. Jika para murid terluka, darah dan ki mereka akan terguncang, dan itu akan memberi kesempatan pada makhluk iblis lainnya untuk membunuh mereka. Tapi dengan penyembuh jarak jauh seperti musin, orang bisa bertarung lebih bebas. Melihat seni penyembuhan musin, luobing, luoning, dan yang lainnya akhirnya mengerti betapa pentingnya penyembuh yang kuat dalam pertempuran kelompok. Jika semua prajurit penyembuh memiliki kemampuannya, kekuatan tempur mereka akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Bagaimanapun, makhluk iblis baju besi hitam yang kuat ini dibunuh begitu saja secepat mereka bergegas. Tidak ada contoh di mana para murid berada dalam bahaya runtuh seperti terakhir kali. Hanya dalam waktu empat jam, semua makhluk iblis dimusnahkan. Selain beberapa orang yang membersihkan medan perang, sisanya beristirahat untuk pulih. Setelah pembantaian selesai, luobing melihat poin mereka dan melihat bahwa itu telah mencapai 290 ribu. Mereka berada di peringkat 267. Adapun pihak Muking Yun, mereka memiliki 230 ribu poin dan berada di peringkat 317. Mereka dengan cepat mengejar, menunjukkan bahwa aliansi tidak terkekang benar-benar memiliki kekuatan membunuh yang lebih besar daripada gerbang luo. Bagaimanapun, grup elit lama telah dibesarkan secara pribadi oleh Long Chen. Mereka adalah eksistensi yang sangat kuat di medan perang. Murid gerbang luo masih kurang dalam hal ini. Karena Long Chen tidak menyerang kali ini, aliansi tak terkekang mengejar, tetapi luobing tidak keberatan. Bagaimanapun, mereka semua adalah sekutu. Selain itu, mereka memiliki keunggulan dibandingkan murid-murid aliansi tak terkekang karena ada lebih banyak pembudidaya imortal untuk mereka pilih. Oleh karena itu, celah ini perlahan-lahan akan tertutup. Apa kamu baik-baik saja? Long Chen datang ke sisi Luoning. Dia melihat bahwa dia baru saja menghonsumsi pil obat. Saya baik-baik saja. Aku agak bingung sekarang dari pembunuhan dan memperlakukan makhluk iblis elit sebagai makhluk iblis normal. Luoning menggelengkan kepalanya, wajahnya masih sedikit merah. Membicarakannya saja sudah agak memalukan. Dia benar-benar lupa tentang makhluk iblis elit dan akhirnya menantang lebih dari sepuluh dari mereka sekaligus, mengakibatkan cedera ringan. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri Anda sendiri di sini. Ini adalah pil untuk memikat makhluk iblis. Selama Anda menghancurkannya, semua makhluk iblis dalam jarak seribu mil akan ditarik. Dengan kekuatan Anda saat ini, selama Anda berada dalam zona bahaya bintang 4, Anda akan baik-baik saja, kata Long Chen. Dia menyerahkan sepuluh pil ini kepada Luoning. Long Chen, apa yang kamu lakukan? Tanya Luo Bing. Long Chen tersenyum. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu aman dalam zona bahaya bintang 4, tetapi zona bahaya bintang 5 akan terlalu banyak. Ini level yang agak canggung. Anda harus tinggal di zona bahaya bintang 4 untuk saat ini dan berlatih. Setelah Anda menjadi lebih akrab dengan pertempuran semacam ini, saya akan membawa Anda ke area tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, saya akan masuk lebih dalam kemedan perang dan melihat apakah saya dapat menemukan sesuatu yang berguna bagi saya. Dengan kalian semua tumbuh, saya tidak bisa mengendur. Petik 2 Saudara San, hati-hati, kata Mu King Yun. Long Chen menganggup dan pergi, masuk lebih dalam kemedan perang. Luoning meringkuk mulutnya. Orang ini pasti mengatakan bahwa kita terlalu lambat, jadi dia pergi sendiri untuk berpetualang. Jangan menyimpan dendam, perbedaannya terlalu besar. Kita harus tahu batas kita, desah Luobing. Mereka kemudian beristirahat selama 4 jam. Setelah membersihkan medan perang, Luobing mengeluarkan peta dan membawa semua orang ke wilayah lain. Adapun Long Chen, dia bergegas pergi sendiri. Ketika dia melihat bahwa tidak ada orang lain di sekitar, sayap petir muncul di punggungnya dan dia terbang di udara seperti sambaran petir. Arah yang dia pilih justru adalah arah kemana kereta perang emas itu pergi. Bab 2972 Rawah Iblis Berkobar Medan perang iblis dikatakan sebagai pintu masuk ke celah antara dunia abadi dan dunia iblis. Jika Anda mengikuti celah ini sampai akhir, itu mungkin untuk mencapai gerbang ke dunia iblis. Dunia iblis di sini sebenarnya mengacu pada tempat yang sama dengan dunia iblis yang dibicarakan di benua surga Beladiri. Namun, benua surga Beladiri dapat dianggap sebagai tanah yang sunyi, dan dunia iblis yang berbatasan dengannya tidak lebih dari tingkat yang lebih rendah. Perbandingan itu seperti pohon dan daun. Di sisi lain, dunia abadi dekat dengan inti dunia iblis. Tentu saja, dengan level Longchen, dia masih belum memenuhi syarat untuk menyentuh sejarah dunia iblis atau mengapa benua surga Beladiri akan menjadi tempat berburu bagi orang lain. Ada banyak hal yang belum dia pelajari. Medan perang iblis Akademi Cakrawala Tinggi terdiri dari beberapa wilayah pertempuran. Tempat-tempat di mana Longchen dan yang lainnya berada tidak lebih dari area tempering untuk para murid, bukan inti dari medan perang. Dikatakan bahwa intinya berada di bawah kendali Istana Dewa Pertempuran. Dengan kekuatan mereka, Longchen dan yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Namun, bahkan wilayah pertempuran percobaan ini memiliki keberadaan yang kuat. Di dalam wilayah ini ada zona bahaya bintang sembilan, rawa iblis berkobar. Makhluk iblis di sini memiliki energi api. Tubuh mereka terbungkus oleh api, dan mereka bisa melepaskan kemampuan surgawi api yang kuat. Target Longchen adalah rawa iblis berkobar, atau tepatnya, inti dari makhluk iblis yang memiliki energi api. Orang lain mungkin perlu menarik energi api di dalam kristal iblis, tetapi Huolong bisa langsung menyerapnya sambil mengabaikan sifat iblis dari inti. Dengan inti iblis api itu, Huolong dapat mengisi kembali energinya dengan cepat dan terus-menerus memadatkan lebih banyak pedang pengguncang surga. Setelah itu, kualitas dan kuantitas Heaven Sucking Swords akan meningkat dengan cepat. Orang-orang dengan uang mungkin langsung membeli inti elemen api atau harta karun untuk melakukan hal yang sama, tetapi Longchen hanya bisa mencari cara untuk melakukannya sendiri. Ada banyak makhluk iblis di jalan Longchen, tetapi mereka dengan mudah dibantai. Tapi semakin jauh dia pergi, semakin kuat makhluk iblis itu. Setelah sekitar 4 jam, dia melihat cahaya api muncul di depannya, dan aroma terbakar menggantung di udara. Esensi elemen api di sini juga tumbuh lebih aktif. Melalui sepasang gunung batu, Longchen melihat rawa yang sangat besar. Dunia ini dilemparkan dalam cahaya yang berapi api, itu seperti neraka. Apa yang disebut rawa ini sebenarnya adalah lava, dan diantaranya adalah perbukitan dan ladang. Sosok humanoid bisa terlihat sesekali merangkak keluar dari lava dan berlarian. Mereka tampak seperti kera yang diselimuti api, dan mereka kadang-kadang mengeluarkan auman yang menggetarkan surga. Di ujung lava, hampir melampaui apa yang bisa dilihatnya, Longchen melihat celah raksasa yang seperti pintu. Itu adalah pos pemeriksaan wilayah ini, dan makhluk iblis yang lebih kuat tidak bisa melewatinya. Hanya peringkat dua dan di bawah yang bisa masuk. Selain itu, hanya makhluk iblis elemen api yang melewatinya. Makhluk iblis lainnya masuk melalui pos pemeriksaan yang berbeda, pikir Longchen. Dengan kata lain, di luar pos pemeriksaan ini seharusnya ada area lava yang lebih kuat. Makhluk iblis ini jelas hidup dari lava sebagai makhluk iblis elemen api. Jika pihak lain memiliki makhluk iblis yang lebih kuat, maka mereka akan membutuhkan kondisi yang lebih ketat untuk hidup. Ada orang, Longchen tiba-tiba merasakan beberapa fluktuasi di kejauhan. Tetapi energi api di sini terlalu padat, dan ruang selalu berfluktuasi. Perasaannya tidak jelas. Longchen mengikuti tepi rawa iblis berkobar dan dengan cepat melihat sekelompok lebih dari seratus orang melawan iblis api di tepi rawa. Itu orang-orang dari Heaven Melting Valley. Longchen langsung mengenali orang yang memimpin mereka. Itu adalah yang hampir dia tampar sampai mati di pavilion kitab suci surgawi. Orang itu memegang tombak api dan berdiri di depan, memimpin serangan terhadap makhluk iblis. Paling-paling, mereka hanya berani menggambar beberapa lusin iblis api. Begitu iblis api itu meninggalkan rawa, mereka tidak akan bisa mengisi kembali energi mereka dan akan sedikit lebih mudah untuk dibunuh. Meskipun hanya menarik beberapa dari lava sekaligus, iblis api itu benar-benar kuat dan sulit untuk ditangani oleh orang-orang itu. Setiap pukulan mereka seperti letusan gunung berapi. Akibatnya, ruang akan terkompresi dan berubah bentuk secara konstan. Itu adalah semacam kemampuan surgawi bawaan. Selain beberapa ahli terpilih di tengah-tengah mereka, yang lain perlu bekerja sama untuk memblokir serangan ini. Satu kesalahan dan mereka akan terluka. Long Chen melihat bahwa di antara mereka ada dua orang yang pulih dengan pil obat, wajah mereka pucat. Mereka untuk sementara kehilangan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Setelah membunuh makhluk iblis itu, mereka mundur. Long Chen kemudian melihat sebuah kam tidak jauh di belakang mereka. Mereka jelas beristirahat di tenda itu di antara serangan. Setiap kali, mereka akan menyerang beberapa makhluk iblis, membunuh mereka, dan lari. Mereka tidak ingin menarik perhatian terlalu banyak iblis api. Haruskah aku menipu mereka? Melihat wajah wakil pemimpin lembah peleburan surga itu, Long Chen memiliki pemikiran tertentu. Tapi pikiran itu padam begitu ia lahir. Ini adalah medan perang iblis, tempat dengan aturan yang sangat ketat. Itu berbeda dari akademi. Di sini, aturannya ditetapkan oleh Battle God Palace. Karena ini adalah wilayah percobaan bagi para murid, semuanya harus berada di bawah pandangan mereka. Jika sesuatu terjadi pada para murid, mereka akan segera datang menyelamatkan mereka. Bagaimanapun, ini adalah murid elit dari Akademi Dalam, dan mereka dianggap penting. Menipu orang di sini sementara masih tidak meninggalkan satupun jejak dirinya terlalu sulit. Oleh karena itu, Long Chen meninggalkan pikiran itu. Melihat mereka beristirahat dan merapikan rampasan mereka, Long Chen langsung berjalan kerawa. Begitu dia mengungkapkan dirinya, dia merasakannya. Long Chen terlalu mencolok dengan pakaian hitamnya. Ini Long Chen. Wakil pemimpin memelototi Long Chen. Wakil pemimpin, haruskah kita seorang murid menarik jarinya ke tenggorokannya? Mustahil. Mata surgawi mengawasi segalanya. Tidak ada gerakan yang bisa lolos dari Battle God Palace. Jika kami melakukannya, itu akan terasa dan kami akan dieksekusi, kata wakil pemimpin dengan muram. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Long Chen, dia tidak berani melakukannya. Lalu apa? Haruskah kita mengutuknya? Umpan dia untuk menyerang kita dan menggunakannya sebagai alasan untuk membunuhnya. Long Chen mungkin tidak tahu aturan di sini, jadi haruskah kita mencobanya? Petik 2. Apa yang dia lakukan? Tepat ketika wakil pemimpin mengangguk, berpikir bahwa ini adalah rencana yang mungkin, seorang murid tiba-tiba berteriak, menatap Long Chen dengan kaget. Bab 2973 Medan Perang Domain Iblis Mereka melihat Long Chen langsung menuju rawa lava. Selanjutnya, mereka tidak melihat satu orang pun di belakangnya. Apakah dia idiot? Dia tahu bahwa kita akan membunuhnya, jadi dia memilih untuk bunuh diri terlebih dahulu. Murid-murid Heaven Melting Valley memandang Long Chen seperti dia idiot. Ketika dia mendekati rawa lava, makhluk iblis keluar dari lava dan menyerangnya. Pada saat ini, kecepatan Long Chen tiba-tiba meledak. Sayap petir muncul di punggungnya, dan dia melesat lurus melintasi rawa lava seperti sambaran petir. Tuduhan ini menyebabkan rawa mulai bergolak. Akibatnya, iblis api yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lava dan menerkamnya. Namun, Long Chen mengabaikan mereka. Dia menembak melintasi lava dengan puluhan ribu iblis api mengejarnya. Gangguan besar ini terus menarik lebih banyak iblis api dari bawah lava. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, para murid Heaven Melting Valley ketakutan. Setelah melawan iblis api ini berkali-kali, mereka semua memiliki mimpi buruk yang sama dikejar oleh iblis api yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak bisa berlari cukup cepat. Tidak diketahui berapa kali mereka terbangun oleh mimpi buruk yang berakhir dengan mereka dilahap. Kali ini, mimpi buruk terwujud dalam kenyataan, tetapi Long Chen lah yang dikejar. Setan api yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lava sekarang. Bahkan murid Heaven Melting Valley tidak tahu bahwa ada banyak iblis api yang tergeletak di bawah permukaan lava. Dia. Tepat pada saat ini, Long Chen tiba di celah spasial di ujung rawa. Dia kemudian menyelam ke dalam, dan iblis api yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya. Sementara iblis api di sisi lain tidak bisa melewatinya, yang di sisi ini bisa. Saat sosok Long Chen menghilang dari pandangan mereka, lava perlahan mengendap. Saat ini, murid Heaven Melting Valley masih menatap, tercengang. Long Chen pasti sudah mati. Bahkan kepala lembah akan kehilangan separuh hidupnya jika dia masuk ke sana. Selain kelompok Perisisi dan Tuan Muda Changcuan, siapapun yang memasuki Medan Perang Domain Iblis tidak akan bisa kembali hidup-hidup, kata wakil pemimpin sambil mencibir. Medan Perang Iblis dibagi menjadi beberapa area. Tempat mereka berada disebut Medan Pertempuran Percobaan. Di sisi lain celah itu adalah Medan Perang Domain Iblis. Medan Perang Domain Iblis tidak memiliki formasi yang melindunginya, jadi tablet para murid tidak lagi menjadi jimat yang menyelamatkan jiwa di sana. Jika mereka menghadapi bahaya, tidak ada ahli yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Ayo kembali bekerja. Kita perlu mengumpulkan lebih banyak kristal iblis api. Master lembah hanya sedikit dari menguasai volume keempat kitab suci nirvana. Begitu dia menguasainya, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan Tuan Muda Changchuan dan Perisishi. Kemudian lembah peleburan surga kita dapat bersaing untuk posisi teratas. Petik 2 Murid-murid lain langsung termotivasi dan terus membunuh Iblis Api untuk inti mereka. Poin Guild tidak terlalu penting bagi mereka sebagai guild peringkat ketiga, karena tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka dari posisi ini. Tetapi kristal iblis api ini adalah untuk membantu Long Yan Zhong memahami volume keempat dari kitab suci nirvana. Long Yan menemukan bahwa saluran tempat dia berada adalah arus lava. Di belakangnya, Iblis Api yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya. Meskipun tubuh mereka seperti kera, mereka sangat lincah di lava ini, seperti ikan di air. Long Yan mendengus dan membentuk segel tangan. Sebuah penjara api kemudian terbentuk di sekitar Iblis Api di belakangnya, menjebak mereka. Pembantaian Penjara Ledakan Penjara api raksasa langsung menyusut, menghancurkan Iblis Api di dalamnya. Meskipun yang tepat di belakang musnah, ada lebih banyak lagi yang datang dari belakang. Dia hanya sementara mendorong kembali bahaya. Long Chen kemudian memanggil penjara api sekali lagi, kali ini menjebak dirinya di dalam sebagai perlindungan. Iblis api itu merobek dinding tetapi tidak dapat menghancurkannya. Pedang gemetar surga Long Chen tersenyum dan mengganti segel tangannya. Saat berikutnya, ruang di belakangnya bergetar, dan lebih dari seribu pedang api muncul seperti teratai yang mekar. Pedang api itu melesat ke arah Iblis Api, menembus tubuh mereka dan melukai mereka. Kekuatannya masih belum cukup tinggi. Tapi ini sudah tidak buruk. Long Chen puas dengan level ini. Bagaimanapun juga, Heaven Sucking Sword-nya masih pada level awal, tetapi sudah memiliki kekuatan ini. Aku harus menyingkirkan mereka di sini, atau membawa begitu banyak ke sisi lain akan berbahaya. Long Chen memanggil Huo Long. Dengan satu cakar, Huo Long memusnahkan gelombang Iblis Api dan memakan kristal Iblis mereka. Dalam waktu kurang dari satu batang dupa, Iblis Api yang mengikutinya ke lorong dimusnahkan. Sebagai api surgawi, Huo Long memiliki efek penekan pada Iblis Api ini, jadi membunuh mereka itu mudah. Seperti yang telah diantisipasi Long Chen, kristal Iblis ini tidak cukup untuk Huo Long tumbuh. Huo Long sudah sangat kuat sehingga membutuhkan kristal Iblis yang lebih kuat. Setelah memusnahkannya, Long Chen terus maju. Lorong itu tidak terlalu panjang. Itu seperti arus lava yang mengalir, dengan beberapa arus bawah yang menyebabkan pusaran air sesekali. Namun, ketika dia hendak mencapai ujung lorong, tablet di pinggangnya berdengung, tanda bahaya. Begitu dia melewati titik ini, tablet itu tidak akan lagi bisa menyelamatkan hidupnya saat dia membutuhkannya. Setelah beberapa saat, peringatan itu berhenti, dan dia melanjutkan. Pada saat yang sama, dia menyembunyikan auranya, dan energi api melilitnya. Tiba-tiba, arus kuat menabraknya bersama dengan tekanan besar. Terkejut, Long Chen menstabilkan dirinya sendiri. Tapi setelah melihat sekeliling, dia tidak melihat apa-apa. Dia kemudian perlahan mulai naik melalui lava. Begitu dia bangun, dia melihat bahwa ini juga rawa api. Namun, itu tidak melingkar. Itu adalah sungai panjang yang jauh melampaui apa yang bisa dilihatnya. Dia berada di ujung sungai di mana dia melihat sebuah kolam. Ada gunung batu yang sangat kasar yang ditutupi garis-garis aneh. Di bagian bawah gunung ada pusaran air besar yang membuatnya sangat mencolok. Melihat sekeliling, Long Chen meninggalkan bekas spiritual di gunung untuk menghindari tersesat di sini. Setelah itu, dia mulai memanjat. Saat dia dengan cepat mencapai puncak, dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh gunung perlahan naik. Berengsek, apa ini? Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa ini bukanlah gunung batu, melainkan makhluk raksasa yang menakutkan. Bab 2974 Buaya Raksasa Yang Menakutkan Itu adalah binatang raksasa yang ditutupi sisik seperti batu, dan itu berdiri. Sekarang, Long Chen menyadari bahwa itu adalah buaya raksasa. Itu belum melepaskan aura apapun sebelum ini, yang berarti bahwa itu mungkin sedang tidur. Karena tidak ada bahaya, dia tidak merasakannya. Saat mendaki, dia tidak merasakan betapa menakutkannya itu. Dan pada saat dia berada di kepalanya, sudah terlambat. Pada saat ini, buaya raksasa merasakannya, dan Rune yang menutupi tubuhnya bergetar. Long Chen langsung memiliki firasat buruk. Buaya ini sebenarnya ingin mengirimnya terbang. Jika binatang iblis kuat yang menakutkan dari tingkat yang tidak diketahui ini mengirimnya terbang, apakah dia tidak akan dihancurkan menjadi bubur? Rune kemudian muncul di sekitar Long Chen saat energi apinya menutupi dirinya. Tepat pada saat itu, kekuatan ledakan datang dari bawah kakinya. Long Chen dikirim terbang ke udara. Namun, rantai mengikat tubuhnya ke kepala buaya. Sebagai binatang elemen api, energi api Long Chen tidak bisa langsung dihancurkan olehnya. Long Chen ditarik kembali ke arah kepala buaya. Dia kemudian membentuk segel satu tangan, dan pedang api terbang menuju kepalanya. Namun, pedangnya bahkan tidak meninggalkan bekas. Betapa sulitnya. Huo Long, bantu aku. Teriak Long Chen. Huo Long terbang keluar dan menggigit kepala buaya. Percikan terbang, tetapi bahkan cakar dan gigi tajam Huo Long tidak dapat mematahkan pertahanannya. Hati Long Chen tenggelam. Cakar dan gigi Huo Long adalah titik terkuatnya. Jika bahkan mereka tidak dapat mematahkan pertahanannya, maka hanya bisa dikatakan bahwa kekuatannya terlalu menakutkan. Itu bukan eksistensi yang bisa dia tangani. Buaya itu mengaum, mencakar Huo Long. Meskipun tidak terluka, itu marah. Krune yang tak terhitung jumlahnya sekarang muncul di kulitnya yang seperti batu. Tidak baik. Ekspresi Long Chen tenggelam. Rantai yang dia ikat di kepalanya langsung menghilang. Itu bersiap untuk mengirimnya terbang sekali lagi. Huo panjang. Long Chen berteriak. Huo Long langsung mengerti dan berubah menjadi rantai, melilit leher buaya. Ledakan. Tubuh buaya bergetar hebat, melepaskan gelombang kekuatan yang menyebabkan Long Chen hampir batuk darah. Untungnya, dia memegang erat rantai Huo Long dan tidak terlempar. Saat aura buaya melonjak, Long Chen merasakan kekuatan yang menakutkan akan mengirimnya terbang. Dia hampir tidak bisa menahan rantai itu. Tepat pada saat ini, Huo Long memanifestasikan lebih banyak rantai yang mengikat Long Chen, mengurangi tekanan padanya. Buaya itu kemudian meraung dengan suara seperti banteng, yang mengguncang telinga Long Chen. Dia merasa kepalanya akan pecah. Namun, sekarang sulit baginya untuk berjuang sendiri. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencegah dirinya terbang. Saat buaya berjuang, gelombang raksasa meledak dari lava. Long Chen berhasil melihat iblis api yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri untuk hidup mereka. Iblis api itu juga memiliki aura yang kuat. Mereka berada di peringkat ketiga, tetapi mereka ketakutan dan melarikan diri seperti ini. Long Chen mengerutu di dalam. Bagaimana dia begitu sial untuk menemukan keberadaan seperti itu begitu dia masuk. Ledakan. Buaya tiba-tiba terjun ke lava, tetapi tubuh raksasanya tidak sepenuhnya muat. Oleh karena itu, gelombang raksasa dan puing-puing terbang di udara. Long Chen terbungkus api. Sekarang dia tenggelam dalam lava, sebenarnya menjadi sedikit lebih mudah baginya untuk bermanuver. Buaya itu melemparkan dan membalikkan lava, tetapi melihat bahwa ia tidak dapat melepaskan Long Chen. Ia menyerang sekali lagi. Tubuhnya besar, tapi tidak kikuk. Kakinya bekerja dengan gesit, menyebabkannya terbang melintasi daratan seperti kapal terbang. Itu sangat cepat karena menabrak gunung dan menghancurkannya. Long Chen batuk seteguk darah dari dampaknya. Jika dia tidak mengaktifkan Azure Dragon Battle Armor pada detik terakhir dan melindungi dirinya sendiri dengan energi astralnya, dia akan dihancurkan sampai mati. Brengsek, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Long Chen meraung dengan marah. Tiba-tiba, Long Chen melilitkan dua rantai di sekitar mulut buaya. Itu marah dengan ini tetapi tidak dapat memutuskan rantai. Selain itu, cakarnya tidak dapat mencapai mulutnya, membuatnya gila. Catatan Akademi benar-benar akurat. Buaya memiliki kekuatan menggigit yang menakutkan, tetapi satu kelemahan fatal adalah mereka memiliki kekuatan yang sangat lemah dalam hal membuka mulut. Long Chen senang telah membungkamnya dengan mudah. Bubur. Seperti menunggang kuda, Long Chen menggunakan rantai api sebagai kendali, memperlakukan buaya raksasa seperti tunggangan. Akibatnya, ia semakin marah dan berguling-guling dengan gila. Tapi Long Chen telah menemukan triknya, jadi itu tidak lagi bisa melukainya. Tidak dapat melepaskannya, itu menyerbu ke arah gunung besar lainnya. Beberapa makhluk iblis peringkat ketiga dihancurkan oleh serangannya di jalan. Oh, mereka dihitung sebagai pembunuhanku. Long Chen melirik plat statusnya dan melihat nomornya naik. Kutukan makhluk iblis yang terbunuh tidak akan menimpa rekan-rekannya. Jika makhluk-makhluk iblis itu mati tanpa mengetahui caranya, setiap manusia yang mereka lihat secara otomatis akan dikutuk. Bumi bergetar ketika buaya itu berlarian, dan sebuah parit panjang dibuat bersamanya. Makhluk iblis yang tidak bisa menyingkir tepat waktu terbunuh oleh benturan atau api yang mengamuk. Bubur, bubur, bubur. Sialan, pergi lebih cepat. Anda terlalu lambat. Anda pikir Anda, saya berspesialisasi dalam mengelola semua jenis badas. Bubur, bubur, bubur. Gunung raksasa itu hancur. Namun, tepat saat mereka menabrak, Long Chen mendorong dengan tangan kanannya, menyebabkan kepala buaya sedikit miring. Akibatnya, bagian atas gunung hancur, tetapi Long Chen tidak terluka. Dengan menggerakkan kepala buaya pada saat kritis, ia terhindar dari cedera serius. Bubur, bubur, bubur. Lari-lari. Jika saya tidak menempatkan Anda di tempat Anda hari ini, Anda tidak akan tahu berapa banyak mata yang dimiliki bos Long San Anda. Petik 2. Tepat saat dia berteriak, dia tiba-tiba menyadari bahwa sekelompok orang telah muncul di depannya, menatap dengan kaget. Di langit di atas lokasi mereka ada kereta perang emas. Bab 2975 seorang wanita yang dipilih oleh surga. Kelompok orang ini terdiri dari semua wanita, tetapi mayoritas dari mereka memiliki bercak darah di jubah putih mereka. Satu bagian sedang membersihkan medan perang, sementara bagian lainnya sedang beristirahat. Kelompok ini tepatnya adalah kelompok murid dari Guild Terkuat Akademi Dalam, Aliansi Wanita Surga. Mereka baru saja menyelesaikan pertempuran dan sedang memulihkan diri. Karenanya, kemunculan buaya raksasa itu mengagetkan mereka. Auranya yang menakutkan mengguncang jiwa mereka. Tapi yang paling mengejutkan dari semuanya adalah pria berjubah hitam yang duduk di atas kepalanya. Rantai apinya melilit kepala buaya, digunakan sebagai tali kekang. Mereka bahkan mendengar dia mendesaknya seperti itu adalah gunung, jadi mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Siapa itu? Dia jelas baru saja menyalakan api surgawinya, tetapi dia berani datang ke sini dan memprovokasi buaya iblis api peledak itu. Petik 2 Hei, jangan hanya menatap seperti orang idiot. Lari, saya belum menaklukkan hal ini, jadi itu tidak mendengarkan saya. Teriak Longchen ketika dia melihat buaya menyerbu ke arah mereka. Kamu siapa? Tiba-tiba, seorang wanita berbicara dari antara kerumunan. Suaranya tidak keras, namun bahkan di antara langkah-langkah gemur buaya, itu jelas ditransmisikan ke telinga Longchen. Itu adalah suara yang indah dan merdu, tetapi itu membuat Longchen kesal. Siapa yang peduli siapa aku? Menyingkirlah atau orang ini akan mulai membunuh orang. Buaya raksasa masih menyerbu ke depan, dan wanita-wanita ini berdiri dengan bodohnya di sana. Mereka benar-benar ingin menanyakan namanya. Longchen ingin mengutuk mereka. Berat, kamu berani bersikap kasar kepada pemimpin kami. Murid-murid itu langsung marah. Brengsek, apakah kamu idiot? Jika Anda tidak mulai berlari sekarang, jangan salahkan saya ketika Anda terbunuh. Mengamuk Longchen pada kelompok yang tidak masuk akal ini. Tepat pada saat buaya mencapai mereka, seseorang berjalan keluar dari kelompok itu. Dia adalah sosok tinggi dan elegan yang mengenakan jubah kekaisaran emas. Dengan rambutnya yang diikat menjadi sanggul, dia sangat cantik. Pada jarak ini, Longchen akhirnya bisa melihatnya dengan jelas. Tidak hanya wajahnya yang sempurna, tetapi dia juga memberikan perasaan seperti burung phoenix di antara sekawanan ayam bahkan di antara keindahan ini. Jantung Longchen melompat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa dibandingkan dengan Mengki, Leng Yuyan, dan kecantikan lainnya di dunia abadi. Dia langsung menebak bahwa orang ini adalah pemimpin dari Heaven Family Alliance, kecantikan nomor satu akademi, Bai Shishi. Hei, apa yang kamu lihat? Apakah kamu pikir karena kamu cantik, buaya bodoh ini tidak akan memakanmu? Teriak Longchen. Wanita lain di samping Bai Shishi semuanya marah. Mereka telah mengikuti Bai Shishi untuk waktu yang lama dan belum pernah melihat seseorang yang begitu kasar padanya. Pria manapun akan merasa takut dan kagum di hadapannya. Mereka bahkan tidak akan bisa berbicara. Satu-satunya yang mampu mempertahankan martabat mereka di depan Bai Shishi adalah Tuan Muda Changchuan, tetapi bahkan dia memperlakukannya dengan hormat. Bao Shishi sedikit mengernyit. Melihat Longchen, dia perlahan mengulurkan tangannya, telapak tangannya menghadap ke bawah. Apa yang kamu inginkan? Longchen bingung sebelum cepat mengerti. Dia juga mengulurkan tangan, dan itu mengepal dengan jari telunjuk dan jari tengahnya mencuat. Setelah itu, dia menariknya kembali, merasa jengkel. Dia kemudian berteriak, Berapa umurmu? Anda ingin bermain gunting kertas batu? Minggir. Murid-murid aliansi wanita surga menatapnya dengan jijik. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa Peri Shishi akan memainkan permainan seperti itu dengannya? Tiba-tiba, riak emas datang dari tangan Bai Shishi, dan bumi meledak. Pilar emas tumbuh dari bumi. Mereka setebal beberapa meter dan tertutup tanda emas, membentuk penjara melingkar di sekitar buaya raksasa. Ratusan dari mereka tumbuh sekaligus dan kemudian menariknya. Ledakan. Buaya raksasa menabrak pilar. Momentumnya menyebabkan bumi bergetar. Longchen tidak menyangka Bai Shishi menjadi pembudidaya energi logam yang menakutkan yang mampu menjebak buaya raksasa, jadi dia terlempar oleh hilangnya momentum secara tiba-tiba. Untungnya, dia masih memiliki kendali dan terbang kembali. Namun, Rune berwarna darah kemudian muncul di atas buaya, dan aura menakutkan muncul. Saat tubuhnya mulai mengembang, bumi bergetar. Retakan muncul di pilar emas Bai Shishi. Dengan demikian, jejak keheranan muncul di matanya. Garis keturunan buaya iblis api peledak ini sebenarnya sangat murni. Ini memiliki potensi untuk naik ke tingkat raja. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan binatang iblis yang begitu kuat di sini. Ledakan. Kandang Bai Shishi hancur. Fragmen emas terbang keluar seperti bintang jatuh, meledakkan gunung-gunung yang jauh. Adapun wanita di samping Bai Shishi, bahkan dengan pecahan-pecahan itu terbang ke arah mereka, mereka tenang. Tepat ketika pecahan-pecahan itu mendekati mereka, mereka tiba-tiba melambat seolah-olah tangan tak terlihat sedang menangkap mereka. Kontrol yang mengerikan. Dia memiliki kendali penuh atas mereka. Bai Shishi ini benar-benar kuat. Hati Long Chen bergetar. Dia pasti layak menjadi yang pertama di peringkat bumi. Meskipun itu hanya langkah biasa untuknya, Long Chen tahu bahwa dia sangat kuat. Buaya mengaum, tetapi dengan mulut terikat, suara itu keluar dari hidungnya. Tampaknya memasuki keadaan mengamuk, dan api keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, murid-murid aliansi wanita surga menghilang. Mereka ditarik ke dalam kereta perang emas, karena mereka tidak tahan dengan api yang mengerikan ini. Bahkan ketika api meledak keluar dari tubuhnya dan ke langit, seolah-olah mencoba membakar langit, Long Chen terus duduk di atas kepalanya begitu saja. Energi apinya dilahap oleh Huo Long, jadi itu tidak dapat melukainya. Selama dia menolak untuk turun, dia aman. Tanda emas mengalir di sekitar Bai Shishi, melindunginya. Dalam cahaya kemasan itu, dia tampak lebih cantik, seperti kecantikan surgawi yang memiliki pancaran cahaya surgawi. Bai Shishi menatap Long Chen dengan sedikit terkejut. Dia sebenarnya bisa mengabaikan api buaya iblis api peledak. Hanya siapa kamu? Bai Shishi bertanya sekali lagi. Bab 2976 Long Chen bertindak tanpa malu. Pemimpin, aku ingat sekarang. Orang ini adalah orang yang baru-baru ini menyebabkan badai di Akademi Dalam, seorang pendatang baru bernama Long Chen. Teriak seorang wanita dari kereta perang emas sebelum Long Chen bisa menjawab. Jadi kamu Long Chen? Bai Shishi mengangguk. Saya lupa. Satu-satunya yang mengenakan jubah hitam di Akademi Dalam adalah kamu. Petik 2. Haha, kamu terlalu memujiku. Bolehkah saya meminta nama besar Anda? Long Chen menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Bai Shishi tersenyum tipis. Mengapa repot-repot mengajukan pertanyaan yang berlebihan seperti itu? Senyum samar Bai Shishi mengandung semacam kesombongan dari dalam jiwanya, serta sikap dingin yang menolak semua yang lain. Tidak, itu tidak berlebihan. Ini adalah pertanyaan yang harus diajukan. Anda tidak tahu nama saya, jadi saya harus bertindak seolah-olah saya juga tidak tahu nama Anda. Jika tidak, sepertinya saya kurang sopan santun, kata Long Chen. Bai Shishi hampir tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti ini. Dia tampak benar-benar sembrono. Dia memikirkan kembali bagaimana dia benar-benar mencoba bermain gunting kertas batu dengannya ketika dia menggunakan seni magisnya. Hanya apa yang terjadi di kepalanya? Bai Shishi tidak repot-repot menyebutkan namanya dan menunjuk ke buaya. Buaya iblis api peledak ini telah benar-benar marah padamu dan akan segera menyalakan kekuatan inti kristalnya. Pada saat itu, apalagi kita, bahkan seorang ahli alam dewa surgawi harus menjauhinya. Apa yang kamu rencanakan? Saya berpikir untuk mengubahnya menjadi tunggangan saya. Dengan begitu, Anda akan memiliki kereta perang emas Anda, dan saya akan memiliki buaya batu raksasa ini. Kami kemudian dapat menjadi setara tanpa perasaan tidak nyaman di antara kami, jawab Long Chen. Apa? Bai Shishi merasa dia salah dengar. Dia sekali lagi memeriksa Long Chen seolah memeriksa untuk melihat apakah dia bodoh. Apa? Apakah ada masalah? Tanya Long Chen. Ini adalah binatang iblis peringkat keempat, dan bahkan memiliki garis keturunan raja. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan untuk menaklukkannya, Anda tidak akan bisa mengendalikannya. Binatang iblis di medan perang iblis tidak bisa dilatih menjadi tunggangan. Mereka berbeda dari binatang iblis di dunia luar karena mereka memiliki tanda spiritual khusus pada mereka. Jika Anda berani memanggil mereka ke ruang spiritual Anda, itu akan menerima pesan dari dunia iblis dan langsung meledak, membunuh Anda dengan itu, kata Bai Shishi Acu Ta'acu. Sayang sekali, desah Long Chen. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan spiritual dan energi api yang kuat, mungkin untuk menaklukkan orang ini. Pada saat itu, ketika dia kembali ke akademi, dia akan melihat siapa yang berani bahkan salah memandangnya. Sayangnya, mimpi ini hancur sekarang. Lalu apa yang bisa dilakukan tentang itu? Tanya Long Chen. Buaya raksasa itu tiba-tiba berhenti bergerak, sepertinya mengumpulkan energi. Ketenangan yang tiba-tiba ini menakutkan. Saya bertanya padamu, itu mulai midarah rajanya, tetapi itu akan memakan waktu. Jika Anda lari sekarang, Anda akan berhasil. Karena kita dari sekte yang sama, saya akan membiarkan Anda naik kereta saya dan membawa Anda kembali ke Akademi Batin, kata Bai Shishi. Para wanita di dalam kereta terkejut bahwa dia akan mengatakan ini. Tidak ada pria yang pernah menginjakan kaki ke keretanya, tetapi sekarang dia membuat pengecualian untuk Long Chen. Namun, ketika mereka memikirkannya, Long Chen juga seorang murid dari Akademi Dalam. Jika mereka membiarkannya mati di sini seperti ini, itu benar-benar akan terasa buruk. Kalau begitu, bukankah aku sudah terlalu banyak bermain-main dengan sia-sia? Aku tidak mau. Bisakah Anda membantu saya membunuhnya? Kita bisa membagi keuntungan. Saya hanya ingin inti kristalnya, dan Anda dapat memiliki mayatnya. Bagaimana dengan itu? Usul Long Chen. Bai Shishi menggelengkan kepalanya. Pertahanannya terlalu kuat, dan elemennya melawan milikku. Bagi saya untuk membunuh itu akan membutuhkan saya untuk menggunakan energi inti saya. Namun, itu tidak memiliki apapun yang saya inginkan, jadi harganya tidak sepadan. Petik 2. Long Chen terkejut di dalam. Bai Shishi benar-benar kuat. Dia sebenarnya mampu membunuh keberadaan yang begitu menakutkan sendirian. Terlebih lagi, dengan elemennya yang dilawan, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar bisa menang dengan kekuatan dan bukan kebetulan. Saya tidak menyangka bahwa kecantikan nomor satu yang terkenal di akademi itu sebenarnya adalah seorang wanita tanpa rasa tanggung jawab. Baik, pergi. Aku akan menanganinya sendiri. Long Chen menghela nafas dan melambaikan tangannya dengan acuh, mengisyaratkan agar dia pergi. Apa yang kau bicarakan? Ekspresi Bai Shishi sedikit berubah. Nada suaranya itu. Apa lagi yang bisa saya bicarakan? Saya mendapatkan kendali atas buaya ini, tetapi kemudian Anda menyelesa saya di tengah jalan, dan sekarang dia marah. Meski begitu, Anda hanya ingin menepuk pantat Anda dan pergi. Setelah menyebabkan masalah seperti itu, Anda hanya akan membuat orang lain menanganinya. Baik, aku tidak akan bertengkar denganmu. Pergi. Wanita terlalu malu untuk menangani berbagai hal. Long Chen menjabat tangannya padanya dan kemudian menundukkan kepalanya sambil berpikir. Kamu kecil, kamu berani menghina pemimpin kami. Kamu pria bau, kamu pikir kamu siapa. Tak satupun dari kalian bahkan dapat menggoyahkan posisi aliansi wanita surga kita. Kamu berani memandang rendah wanita. Saya tidak melihat Anda memiliki kemampuan khusus. Petik 2 Kata-kata Long Chen telah menusuk sarangnya. Kutukan murka datang dari kereta perang emas. Ekspresi Bai Shishi dingin. Dia mendengus, untuk menggunakan taktik kekanak-kanakan seperti itu untuk memprovokasi saya untuk bertindak. Apakah Anda pikir saya idiot? Lalu kamu tidak jatuh cinta padanya. Tanya Long Chen sambil tersenyum. Kamu, apakah semua pria begitu tak tahu malu? Tanya Bai Shishi dengan marah. Saya tidak tahu tentang pria lain, tapi saya jelas sangat tidak tahu malu. Saya bersedia melakukan ini karena inti kristal buaya ini sangat penting bagi saya. Jika saya harus tidak tahu malu, maka baiklah, kata Long Chen, ekspresinya tidak menunjukkan sedikitpun rasa malu. Kupikir kau berbeda dari yang lain, tapi kurasa aku salah. Aku seharusnya tidak mengasihanimu dan membantumu. Sekarang Anda membalas kasih karunia saya seperti ini. Bai Shishi marah, namun bahkan dalam kemarahan itu ada jenis kecantikan yang berbeda. Long Chen menghela nafas dan berkata, bukankah itu luar biasa? Saya memberi Anda pelajaran, membiarkan Anda memahami betapa berbahayanya hati orang. Sebagai seorang instruktur, adalah tugas saya untuk terus mengajar orang lain. Ini adalah misi hidup saya. Long Chen, kamu terlalu tak tahu malu. Apakah Anda tahu status sebenarnya peri Shishi? Raung salah satu wanita di kereta. Bai Shishi melambaikan tangannya, memotongnya. Dia dengan dingin berkata, bantuan apa yang kamu inginkan? Jangan pernah berpikir untuk membuatku menggunakan energi intiku. Tentu saja, aku tidak akan membuatmu membayar begitu banyak. Aku hanya ingin kau membantuku menjaga mulutnya tetap terbuka saat dia membukanya. Hanya setengah nafas sudah cukup, kata Long Chen. Hanya itu, tanya Bai Shishi, merasa terkejut. Hanya itu, seharusnya semudah mengangkat tangan untuk Anda. Aku akan mulai sekarang. Sama seperti itu, Long Chen tiba-tiba melepaskan kendali. Buaya yang masih mengumpulkan kekuatan berpikir bahwa dia telah melepaskan kekuatannya sendiri dan membuka mulutnya lebar-lebar. Sebuah pilar api kemudian melesat ke arah Bai Shishi. Bab 2977 memisahkan harta dan lari. Bai Shishi hampir lengah. Sosoknya menghilang tepat saat api itu akan mencapainya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Marah Bai Shishi. Long Chen terlalu terburu-buru. Bantu aku memegangnya. Long Chen tiba-tiba melompat dari tubuh buaya dan terjun ke mulutnya. Melihat ini, Bai Shishi melompat kaget. Nyalinya sangat besar, dan dia benar-benar mempercayainya sebanyak ini. Apakah dia tidak khawatir tentang kegagalannya atau tidak mau bekerja sama? Maka dia pasti akan mati. Bai Shishi membentuk segel tangan. Energi logam, mengembun. Bumi berubah menjadi emas dan pilar-pilar pecah dari tanah, menenun seperti tanaman merambat menjadi bola raksasa. Bola raksasa ini kemudian meliuk-liuk di dalam mulut buaya, memaksanya terbuka. Lebih banyak energi logam terus mengalir ke dalamnya dari sekitarnya. Tepat pada saat itu, tubuh buaya berubah warna menjadi darah, dan aura jahat meledak darinya. Tidak Bai. Ekspresi Bai Shishi berubah. Garis keturunan buaya iblis api peledak ini bahkan lebih murni dari yang dia duga. Bahkan sebelum memicu inti kristalnya, ia mampu menggunakan kemampuan surgawi yang sangat kuat. Saat berikutnya, bola logamnya hancur saat mulutnya menggigit. Kekuatan besar itu membuat Bai Shishi kembali. Dia dipenuhi dengan keterkejutan karena dia benar-benar gagal bertahan. Jika Longchen masih di mulutnya, dia akan dihancurkan seperti bola logamnya. Tiba-tiba, tanda emas muncul di pupilnya. Dia akan menagih kembali ketika dia mendengar suara penuh kebencian Longchen. Hei, gadis cantik, cepat dan atur pertahananmu. Bai Shishi bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum aura mengerikan meledak dari kepala buaya. Itu seperti gunung berapi yang meledak. Ledakan. Sebuah ledakan teredam terdengar dan tanah bergidik. Beberapa pecahan emas terbang keluar dari mulutnya. Pada saat ini, penghalang emas tergesa-gesa didirikan oleh Bai Shishi. Itu kemudian diubah menjadi saringan oleh pecahan emas, tetapi Bai Shishi tidak terluka. Begitu dia menarik kembali pertahanannya, dia melihat bahwa sekelilingnya telah dihancurkan. Retakan menyebar ke segala arah hingga ujung cakrawala. Adapun buaya iblis api peledak yang menakutkan, kepalanya terbelah, dan sungai darah mengalir keluar. Itu sudah mati. Bahkan sebagai ahli nomor satu di peringkat bumi, Bai Shishi tercengang. Dia kemudian melihat Longchen dengan malas berjalan dari punggungnya. Meski rambutnya sedikit berantakan, ekspresinya tetap tenang seolah-olah semuanya sudah terkendali. Terima kasih. Seperti yang kita sepakati, saya akan mengambil inti iblis. Mayat itu milikmu. Longchen menemukan kristal iblis raksasa di dalam kepalanya. Itu sebenarnya setebal puluhan meter dan memiliki tanda berkilau di atasnya. Kekuatannya yang besar menyebabkan ruang berputar di sekitarnya. Longchen langsung menyingkirkan inti iblis, menangkupkan tinjunya ke Bai Shishi, dan kemudian lari. Tunggu. Bahkan sebelum dia pulih dari keterkejutan kematian buaya, Longchen telah menyelinap pergi, seolah-olah dia takut dia mengingkari dan menginginkan kristal iblis. Kecil itu sangat membenci. Apakah dia berpikir bahwa guilt nomor satu kita akan menjadi seraka atas barang-barangnya? Pada saat ini, para murid di dalam kereta perang berjalan keluar lagi, melotot marah ke arah Longchen pergi. Dia benar-benar menyebut pemimpin kami seorang gadis cantik. Bagaimana kurang ajar? Huff! Dia harus menganggap dirinya pintar sejak dia melarikan diri, atau aku harus memberinya pelajaran yang benar tentang sopan santun, kata murid lain. Orang ini bukan orang normal. Perlakukan saja dia seperti orang gila. Bai Shishi menggelengkan kepalanya. Tindakan Longchen benar-benar berbeda dari orang normal. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti itu. Aku hanya ingin tahu apa yang dia lakukan untuk membunuh buaya iblis api peledak ini. Karena menggunakan seni sihir, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Saya melihatnya. Sebelum melompat ke mulutnya, ada sesuatu yang bersinar di tangannya. Itu tampak seperti teratai dan sepertinya mengandung kekuatan yang menakutkan, tetapi ada sesuatu yang mengandung kekuatan itu. Ketika buaya itu menghancurkan bola emas Anda, dia melompat keluar, dan benda di tangannya itu hilang. Dia mungkin melemparkannya ke mulutnya, kata seorang wanita berwajah dingin dengan kuncir kuda panjang. Dia adalah wakil pemimpin dari aliansi wanita surga dan juga seorang pejuang yang kuat. Di antara mereka semua, hanya dia yang melihat beberapa petunjuk. Bai Shishi mengangguk. Jika itu masalahnya, maka dia bisa mengerti. Long Chen adalah seorang pembudidaya api yang kuat. Jika dia bisa meledakkan seni magis di dalam tubuh buaya iblis api peledak, meledakkan kekuatannya sendiri untuk membunuhnya, itu mungkin. Namun, nyalinya luar biasa besar. Jika ada sedikit slip, dia akan kehilangan nyawanya. Dalam pertemuan pertama mereka, dia benar-benar mampu meninggalkan hidupnya di tangan orang asing. Itu membutuhkan kepercayaan mutlak atau kegilaan mutlak. Pemimpin, mayat ini seharusnya sangat bermanfaat bagi pembudidaya api kita. Kulitnya juga memiliki rune dao api. Kita bisa membayar sedikit ke Formation Institute, dan mereka akan mengekstrak rune itu untuk disematkan di armor atau senjata. Itu akan meningkatkan peralatan kami, kata wakil pemimpin. Meskipun mereka kaya, binatang berdarah murni ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka temui kapanpun mereka mau. Mayatnya sebenarnya sangat berharga bagi mereka. Bai Shishi sedikit mengernyit, itu dibunuh oleh Long Chen. Meskipun saya membantu sedikit, hanya melakukan sebanyak itu dan mengambil ini dapat menyebabkan orang lain mengatakan bahwa kami mengambil keuntungan darinya. Baiklah, ketika Anda menemukan guild Long Chen, kami akan membelinya dengan nama guild kami, membayar harga yang sama seperti yang dilakukan akademi. Petik 2. Long Chen belum bergabung dengan guild manapun. Saat ini, dia adalah seorang instruktur di Institut Dewa, Institut Abadi, dan Institut Pil, melaporkan seorang murid dengan tergesa-gesa. Bai Shishi terkejut, dia tidak menyangka murid yang tampaknya berasal dari Institut Api ini benar-benar memiliki begitu banyak status. Yang paling mengejutkan adalah dia tahu cara memperbaiki pil. Itu hampir tak terbayangkan. Kalau begitu singkirkan saja mayatnya untuk saat ini. Membuat beberapa pertanyaan, saya ingin tahu segalanya tentang Long Chen. Mata Bai Shishi bersinar, dia merasa sedikit ingin tahu tentang Long Chen. Bab 2978 Kristal Iblis berubah menjadi pedang. Kakak Luo Bing, cepat, lihat peringkatmu. Mu King Yun dan yang lainnya baru saja menyelesaikan pertempuran dan sedang membersihkan diri. Setelah itu, dia memeriksa poin mereka, berpikir bahwa mereka hampir mengejar gerbang Luo, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan gerbang Luo di peringkat. Setelah mencari dan mencari, dia tiba-tiba melihat nama mereka di depan. Bagaimana mungkin, Luo Bing menatap tabletnya sendiri dengan tidak percaya. Apakah ada kesalahan? Bagaimana kita bisa langsung masuk ke 30 besar? Seru Luo Ning. Mungkinkah itu saudara San? Mu King Yun tiba-tiba memikirkan bagaimana Long Chen memegang lencana status gerbang Luo. Dia telah menyebutkan memikirkan cara untuk membawa mereka ke dalam 100 teratas dengan cepat sehingga Luo Bing akan mendapat keuntungan. Jika tidak ada yang salah dengan peringkat, maka hanya ada satu kemungkinan. Peningkatan poin mereka yang eksplosif adalah karena Long Chen. Luo Bing dan yang lainnya terkejut dan senang dengan kenaikan poin yang mengerikan ini. Dan pada saat ini, Long Chen telah kembali ke Rawalafa. Dia bertemu dengan beberapa makhluk iblis peringkat 3, tapi dia tidak peduli dengan mereka. Salah satu alasannya adalah dia tidak ingin membuang waktu, sementara alasan lainnya adalah dia tidak memiliki informasi tentang makhluk iblis ini. Dia tidak tahu kekuatan atau kelemahan mereka. Mungkin jika dia dikelilingi, dia bahkan mungkin mengeluarkan keberadaan mengerikan lainnya seperti buaya iblis api peledak itu. Setelah mencapai Rawalafa lagi, dia melihat banyak iblis api telah muncul. Tidak heran saya tidak melihat apa-apa ketika saya masuk. Mereka semua ketakutan. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari mengapa dia tidak melihat iblis api dalam perjalanannya. Ketika dia mengeluarkan kristal iblis buaya, iblis api itu melarikan diri seperti kelinci yang ketakutan. Long Chen tidak bisa diganggu untuk membunuh makhluk iblis peringkat tiga. Itu terlalu banyak usaha sekarang. Dia dengan cepat menemukan lorong lagi. Namun, dia tidak segera pergi ke sisi lain, sebaliknya dia tetap berada di dalamnya dan memanggil Huo Long. Long Chen sudah memberi tahu Huo Long untuk tidak menyerap kristal iblis ini. Itu sebenarnya tidak begitu bermanfaat untuk pertumbuhannya. Sebaliknya, itu bisa digunakan untuk memperkuat Heaven Sucking Swords. Menggunakan inti iblisnya, pedang pengguncang surga yang dihasilkan oleh energinya akan memiliki rune inti kristal iblis. Itu akan memberi mereka sebagian dari kekuatan buaya iblis api peledak, membuat mereka lebih kuat. Tubuh Huo Long bergetar. Satu Heaven Sucking Swords demi satu muncul, termasuk yang sebelumnya. Sepuluh ribu dari mereka muncul. Namun, setelah memadatkan sepuluh ribu Heaven Sucking Swords, Huo Long menghabiskan hampir semua energi intinya, dan tertidur. Long Chen menempelkan sepuluh ribu Heaven Sucking Swords ke kristal iblis, memiliki energi api di dalamnya yang memelihara pedang baru ini. Pedang api mulai sangat kecil, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka tumbuh lebih spiritual, dan bahkan tanpa diminta dari Long Chen, mereka mulai menyerap kekuatan kristal iblis buaya iblis api peledak sendiri. Saat mereka menyerap kekuatan kristal iblis, Long Chen melihat rune muncul di setiap pedang. Mereka mulai menyerap jejak aura buaya iblis api peledak. Di rawa api ini, kekuatan inti kristal dapat disebarkan secepat mungkin. Dalam waktu kurang dari enam jam, retakan menutupi inti kristal dan hancur, semua energinya diserap. Setelah itu, sepuluh ribu pedang api berputar di sekitar Long Chen. Long Chen meraih satu, dan merasakan kekuatan ledakan dan aura tajamnya, dia tersenyum. Long Chen kemudian menyingkirkan heaven sucking swats lainnya dan kembali ke sisi domain iblis. Melihat iblis api peringkat tiga menyerbu, dia mengayunkan pedangnya. Kepala iblis api itu terpotong dan meledak. Seperti yang diharapkan, dengan rune buaya iblis api peledak, pedang pengguncang surga tidak hanya dikeraskan dan diasah, tetapi mereka juga memiliki sedikit kemampuan menekannya. Long Chen memperkirakan bahwa ras iblis memiliki peringkat khusus mereka sendiri, dengan peringkat yang lebih tinggi menekan peringkat yang lebih rendah. Dia masih belum jelas bagaimana tepatnya peringkat itu bekerja, tetapi hanya menguji kekuatan ini, dia yakin bahwa pilihannya benar dalam membuat Huo Long bekerja sangat keras. Dengan sepuluh ribu pedang pengguncang surga ini, meskipun dia tidak akan mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan di medan perang domain iblis, dia pasti akan dapat membunuh keberadaan seperti buaya iblis api peledak tanpa bantuan siapapun kali ini. Long Chen kemudian kembali ke medan perang uji coba. Begitu dia tiba dirawa, iblis api yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya. Seperti yang Long Chen kehendaki, dia bisa memusnahkan mereka dengan sepuluh ribu pedangnya. Ini akan memakan waktu kurang dari satu dupa untuk melakukannya. Tapi dia tidak melakukannya, karena Heaven Sucking Swords adalah kartu truf yang dia tidak ingin orang lain tahu. Masih ada murid Heaven Melting Valley yang berburu iblis api dalam skala yang jauh lebih kecil di sini. Long Chen bergegas pergi dalam sekejap, iblis api itu bahkan tidak bisa menyentuhnya. Apa? Dia tidak mati. Dia kembali. Dia bahkan tidak terluka. Murid-murid Heaven Melting Valley tidak bisa mempercayai mata mereka. Petik dua tanda seru. Hati-hati. Wakil pemimpin dengan cepat berteriak. Karena gangguan, iblis api yang mereka lawan hampir membunuh beberapa dari mereka. Mereka nyaris tidak menyelamatkan satu murid dari kematian tertentu, tetapi dia kehilangan lengan. Karena formasi mereka berantakan, wakil pemimpin mengambil garis depan, membiarkan semua orang mundur. Begitu mereka menjauhkan diri dari rawa, iblis api itu berhenti mengejar. Ketika mereka melihat kembali ke Long Chen, mereka menemukan bahwa yang terakhir telah menghilang. Tidak peduli sedikitpun tentang mereka, dia dengan cepat mencapai medan perang di mana gerbang Luo dan aliansi tak terkekang bertarung. Dia tidak segera mendekat dan hanya mengamati saat mereka bertarung. Formasi pertempuran mereka mengalir dengan lancar, dan kerjasama mereka telah mencapai tingkat yang solid. Pada dasarnya tidak ada bahaya. Namun, mereka masih perlu meningkatkan. Mereka harus bisa melalui setidaknya beberapa formasi pertempuran, dan kerjasama mereka bisa lebih baik. Jika tidak, sesuatu yang tidak terduga mungkin membuat mereka lengah, membuat segalanya menjadi kacau. Kerjasama semacam ini hanya dapat dicapai melalui waktu dan pengalaman. Tidak ada jalan pintas. Melihat Luo Bing dan yang lainnya baik-baik saja, Long Chen menyelinap kembali ke akademi. Begitu dia kembali ke akademi, seorang murid sedang menunggunya di depan formasi transportasi. Instruktur Long Chen, Tuan Surga Yun Yang mencarimu. Bab 2979 Konvensi 9 Prefektur. Long Chen tiba di Gua Abadi Heaven Master Yun Yang. Dia menemukan bahwa selain dirinya sendiri, tidak ada yang lain di sana. Itu adalah tempat tandus yang terlihat sepi dan dingin. Satu-satunya hiasan adalah sajadah dari rumput yang sudah usang. Long Chen terkejut dengan betapa sederhananya tempat tinggalnya. Tuan Surga Yun Yang, Anda mencari saya. Duduk. Guru Surga Yun Yang menunjukkan sajadah yang sudah usang. Melihat Guru Surga Yun Yang duduk di tanah kosong, bagaimana mungkin Long Chen bisa duduk di sajadah? Karenanya, dia juga duduk di tanah. Surga Guru Yun Yang tersenyum. Seorang anak muda yang telah mencapai puncak ketenaran yang bangga, tetapi tidak sombong, benar-benar langka. Long Chen terkekeh. Yah, emosiku tergantung pada siapa itu. Lebih jauh lagi, kemampuan si kecil ini tidak cukup untuk menjadi sombong bahkan jika aku menginginkannya jika dibandingkan denganmu. Daos surgawi seperti laut. Ada pengetahuan yang tak terbatas untuk dipelajari. Bagi Anda untuk memiliki hati yang hormat menunjukkan bahwa Anda dapat berjalan lebih jauh di jalur bela diri. Ini adalah berkah bagi akademi, dan berkah bagi umat manusia. Pada titik ini, Guru Surga menggelengkan kepalanya. Ketika seseorang menjadi tua, mereka lupa intinya. Saya memanggil Anda karena saya ingin mendiskusikan masalah tertentu dengan Anda. Saya mendengar bahwa Anda pergi ke pavilion kitab suci surgawi dan pavilion kitab suci abadi dan belajar beberapa seni magis. Hati Long Chen bergetar. Apakah dia dilaporkan membantu para murid mempelajari teknik? Dia pertama kali mempelajari tekniknya, lalu mengajarkannya kepada murid-murid dari dua guild. Itu telah mengurangi keuntungan akademi. Mungkinkah? Heaven Master Yun yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aturan akademi adalah aturannya. Jangan berpikir akademi begitu jahat. Aturan akademi adalah untuk memungkinkannya berfungsi. Ini bukan untuk memeras uang dari murid-murid kita. Hei hei, ya, aku membantu murid dari dua guild mempelajari beberapa seni sihir. Lagi pula, saya seorang instruktur, dan karena saya kekurangan uang, saya hanya bisa berkolaborasi dengan para murid. Ini saling menguntungkan. Itu tidak melanggar aturan, kan? Tanya Long Chen. Tentu saja itu tidak dihitung sebagai melanggar aturan. Saya hanya kagum dengan kemampuan pemahaman Anda dan jiwa Anda yang kuat. Anda bisa mempelajari semua teknik itu tanpa usaha apapun. Jika saya dapat memberi Anda kesempatan untuk membaca setiap buku di dalam pavilion kitab suci secara gratis, menurut Anda berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk mempelajari semuanya? Tanya Tuan Langit Yun Yang. Kamu sangat, Long Chen terkejut. Pertama, katakan padaku seberapa percaya dirimu. Satu bulan, paling lama satu bulan. Long Chen tergerak. Dia merasa seperti hal yang sangat besar dan luar biasa sedang dalam proses turun ke atasnya. Satu bulan, apa kamu yakin? Tuan surga Yun Yang terkejut. Saya tidak akan beristirahat atau tidur. Dalam satu bulan, saya bisa mempelajari semuanya di Akademi Dalam, kata Long Chen dengan percaya diri. Setelah memasuki alam api surgawi, kekuatan spiritualnya tidak banyak berubah. Tetapi 108 ribu bintangnya telah menyalakan api surgawi mereka. Sepertinya dia memiliki 108 ribu reseptor jiwa, jadi dia bisa membaca sebanyak yang dia mau. 108 ribu bintangnya telah mengalami perubahan yang tak terbayangkan, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menguji kekuatan baru mereka. Tapi menghafal buku, itu pasti tidak masalah. Jika itu masalahnya, maka masalah yang saya khawatirkan harus diselesaikan, desah surga guru Yun Yang Lega. Tuan surga, hal baik apa yang kamu miliki untuk si kecil ini? Tanya Long Chen. Memikirkan untuk membaca segala sesuatu di dalam pavilion kitab suci secara gratis saja sudah membuat hatinya gatal. Dia tidak sabar. Ketika Heaven Master Yun yang menjelaskan situasinya kepada Long Chen, dia hampir tidak percaya. Heaven Master Yun yang sebenarnya ingin melanggar aturan dan membiarkan dia mengikuti ujian untuk posisi Heaven Master. Akademi Cakrawala Tinggi terletak di domain pembengkakan surgawi. Itu juga dikenal sebagai bidang bintang pembengkakan surgawi. Itu adalah salah satu dari 100 domain. Dunia abadi memiliki 100 domain dan 1000 prefektur. Domain lebih besar dari prefektur, tetapi tidak setiap domain memiliki prefektur di dalamnya. Hanya tempat-tempat yang memiliki ras manusia yang disebut prefektur. Beberapa domain tidak memiliki manusia. Misalnya, domain iblis, domain darah, domain api, domain bawah, del. Mereka ditempati oleh makhluk hidup lain dan merupakan tempat yang tidak dapat diinjak oleh umat manusia. Ada juga beberapa bidang bintang di mana ras manusia hidup bersama dengan ras lain secara damai, dan bidang bintang lainnya di mana mereka terus-menerus berperang dengan ras lain. Domain pembengkakan surgawi memiliki 9 prefektur. Prefektur Ying dan prefektur Seng keduanya terletak di dalamnya. Adapun Akademi Cakrawala Tinggi, itu terletak di prefektur Surga Beladiri. Namanya sama dengan benua Surga Beladiri. Long Chen masih tidak tahu apakah itu kebetulan. Akademi Cakrawala Tinggi adalah sekte terkuat di prefektur Surga Beladiri, jadi mayoritas pembudidaya di prefektur ini memilih untuk bergabung dengannya. Namun, murid dari prefektur lain juga tertarik dengan namanya. Misalnya, keluarga Luo dan keluarga Chu. Murid-murid mereka berasal dari prefektur lain, sebagian besar karena buku-buku kuno yang terkandung dalam Akademi Cakrawala Tinggi. Akademi Cakrawala Tinggi adalah eksistensi yang sangat tua. Oleh karena itu, ada catatan sejarah yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Itu telah membangun fondasi yang sangat dalam. Inilah yang membuat Akademi Cakrawala Tinggi terkenal. Namun, sementara itu peringkat satu di prefektur Surga Beladiri, dalam Konvensi Sembilan Prefektur, peringkatnya tidak ideal. Bahkan tidak masuk sepuluh besar. Konvensi Sembilan Prefektur adalah kompetisi besar yang diadakan setiap sepuluh tahun sekali. Itu adalah kompetisi terkuat dari domen pembengkakan surgawi, dan masih ada setengah tahun sampai konvensi berikutnya. Senior, Anda ingin saya berpartisipasi dalam Konvensi Sembilan Prefektur. Long Chen masih bingung. Akademi dalam memiliki banyak ahli dengan monster seperti Bai Shishi dan Su Changchuan. Mengapa Guru Surga datang mencarinya? Bagian pertempuran Konvensi Sembilan Prefektur adalah untuk dikhawatirkan oleh Istana Dewa Pertempuran. Tapi selain kompetisi itu, ada juga diskusi Dao Sembilan Prefektur. Saya harap Anda mewakili instruktur akademi kami untuk membahas Dao di sana, kata Guru Surga Yun Yang. Membahas Dao. Long Chen terkejut. Ketika berbicara besar, dia baik-baik saja. Tetapi untuk memintanya mendiskusikan Dao di depan semua jenius surgawi dari Sembilan Prefektur. Bukankah dia akan ditertawakan? Ya, diskusikan Dao sebagai perwakilan akademi. Saya adalah perwakilan di beberapa konvensi terakhir, tetapi sementara fondasi akademi tebal, itu tersembunyi oleh konvensi. Di dunia kultifasi saat ini, keajaiban baru yang tak terhitung jumlahnya lahir setiap hari. Giliran Tau Surgawi, dan kita tidak bisa lagi mengikuti waktu. Dalam diskusi terakhir, seseorang mengajukan beberapa pertanyaan kepada saya, dan saya sebenarnya tidak dapat menjawab dengan tepat. Zaman telah berubah. Kami para pewaktu lama secara alami akan digantikan oleh generasi murid baru. Adapun Anda, sementara Anda tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan, Anda memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kami yang lama. Anda tidak terikat oleh konvensi kami. Jadi, kami berencana mengambil risiko dan meminta instruktur muda berpartisipasi kali ini, dan Anda adalah pilihan yang paling cocok. Mulutku tidak memiliki penjaga gerbang. Saya mungkin mengatakan sesuatu yang kehilangan wajah akademi, kata Longchen. Akademi tidak peduli tentang wajah, kami juga tidak terlalu peduli untuk bersaing dengan orang lain. Kami hanya berharap Anda berpartisipasi dengan harapan Anda dapat menemukan beberapa ide baru yang berani, daripada terjebak di masa lalu seperti kami. Hal ini saya usulkan kepada Ketua Institut, dan Ketua Institut telah melaporkannya kepada Dekan. Bahkan Dekan telah mengatakan bahwa itu terserah Anda. Jika Anda setuju untuk mewakili instruktur Akademi Cakrawala Tinggi dalam Konvensi Sembilan Prefektur, kami akan memberi Anda wewenang untuk membaca setiap buku di Akademi Dalam. Bagaimana menurutmu? Tanya Tuan Langit Yun Yang. Longchen tidak pernah mengharapkan kesempatan seperti itu. Dia ragu-ragu dan bertanya, Jika saya hadir sebagai instruktur, apakah saya juga akan memiliki kesempatan untuk bersaing di kompetisi Sembilan Prefektur? Sejujurnya, saya ingin menjadi terkenal. Konvensi Sembilan Prefektur adalah pertemuan para jenius surgawi. Jika dia ingin menyebarkan namanya, ini adalah pilihan terbaik. Nama Bos Long San akan menyebar jauh dan luas. Mungkin dia akan bisa bertemu dengan yang lain juga. Memikirkan itu, api menyala di hatinya. Bab 2980 Panggilan Seorang Instruktur Jangan khawatir tentang itu. Keduanya tidak saling tumpang tindih. Pertama adalah diskusi Dao dan kemudian kompetisi. Ada banyak waktu untuk berpartisipasi dalam kedua kategori, kata Heaven Master Yun Yang. Maka si kecil ini akan melakukan yang terbaik. Namun, jika saya melakukannya dengan buruk, apakah saya akan dihukum? Tanya Longchen. Tidak, Dao bersifat fana dan tidak terbatas. Kami merasa semua instruktur senior menjadi terlalu bersemangat. Bahkan sekarang, tidak ada yang memikirkan pertanyaan baru untuk konvensi yang akan datang. Pemikiran kita terlalu tua. Jadi, kami ingin bertaruh pada perwakilan baru, kata Heaven Master Yun Yang. Dari nada suaranya, sepertinya guru surga Yun yang tidak terlalu peduli dengan konvensi sembilan prefektur. Namun, seluruh akademi tampaknya telah mengambil sikap baik-baik saja dengan hanya bertahan, daripada berjuang untuk keunggulan. Longchen awalnya merasakan ketidaksukaan yang besar atas sikap itu, tetapi setelah berbicara dengan tetua yang menyapu itu, dia mengerti bahwa tidak semua orang mabuk dengan perasaan menjadi nomor satu. Masih banyak orang yang lebih pintar darinya. Jika dia tidak mengerti, maka itu berarti dia belum mencapai ranah itu. Bahkan dekan tampaknya tidak peduli tentang ini. Dengan manfaat yang begitu besar, bagaimana mungkin Longchen menyerah? Dia secara alami menerima. Ini adalah plat status khusus. Mulai hari ini, Anda dapat dengan bebas melewati semua pavilion kitab suci di akademi tanpa membayar. Heaven Master Yun Yang memberi Longchen plat status ungu dengan kata-kata, cakra wala tinggi, terukir di atasnya. Ini sebenarnya adalah plat status di luar peringkat surga, bumi, manusia, dan fana. Longchen dengan senang hati menerimanya dan berterima kasih kepada Heaven Master Yun Yang. Plat status baru ini akan sangat membantunya. Akademi memiliki pavilion kitab suci di akademi luar sebagai titik pengenalan, sedangkan pavilion kitab suci akademi dalam adalah untuk membangun sebuah yayasan. Selama Anda dapat memahami buku-buku tebal di pavilion kitab suci akademi dalam, itu sudah cukup bagi Anda untuk menguasai inti dari 10 ribu tau. Di atas pavilion kitab suci itu adalah teknik inti tingkat yang lebih tinggi, tetapi kami tidak berencana membiarkan Anda berhubungan dengan itu. Salah satu alasannya adalah bahwa rana Anda tidak cukup tinggi, dan menyelam ke dalamnya hanya akan merugikan Anda. Alasan lainnya adalah karena kami meneliti teknik inti tingkat yang lebih tinggi itu, cara berpikir kami menjadi kaku dan tidak fleksibel. Seolah-olah kita mengikat diri kita dengan rantai yang tidak dapat kita putuskan. Karena itu, kami tidak akan memberikan tekanan apapun kepada Anda. Baca apapun yang Anda inginkan. Tidak ada yang akan memberi Anda arahan. Bahkan jika Anda melakukannya dengan buruk selama konvensi, itu tidak masalah. Akademi Cakrawala Tinggi tidak peduli dengan prestise yang tidak berarti seperti itu. Namun, ada dua hal yang harus saya diskusikan dengan Anda. Heaven Master Yun Yang tiba-tiba menjadi serius. Junior mendengarkan, kata Long Chen dengan hormat. Hal pertama adalah bahwa mulai hari ini, Anda tidak lagi diizinkan untuk secara langsung mengirimkan seni magis Akademi ke murid lain, kata guru surga Yun Yang. Long Chen terkejut. Jika Akademi tidak peduli dengan prestise atau uang, mengapa mereka membatasi dia dalam aspek ini? Bukankah itu membatasi pertumbuhan murid-muridnya? Melihat kebingungannya, Heaven Master Yun Yang berkata, untuk mentransmisikan Dao, untuk menginstruksikan, untuk membimbing, ini adalah tugas surgawi dari seorang instruktur. Tapi Dao Anda bukanlah Dao orang lain. Jalan Anda hanya cocok untuk Anda. Jika Anda menarik orang lain ke jalan Anda, tanyakan pada diri sendiri, berapa banyak dari mereka yang akan bertahan. Yah, Long Chen kehilangan kata-kata. Tuan surga Yun Yang benar. Jika semua orang belajar darinya, maka kecuali mereka selalu bisa tinggal bersamanya, siapapun yang mempelajari temperamennya tetapi tidak memiliki kekuatannya akan cepat mati. Sebagai seorang instruktur, alam tertinggi adalah memimpin orang ke alam yang benar tanpa melakukan apa-apa, kata Heaven Master Yun Yang Dalam. Junior mengerti. Long Chen mengangguk. Aliansi tak terkekang dan murid gerbang Luo tidak seperti prajurit Dragon Blood. Jika mereka tetap di sisinya, ketika mereka menghadapi lawan yang menakutkan, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Long Chen tiba-tiba berpikir, apakah Akademi melakukan ini secara khusus untuk mencegah situasi seperti ini? Lagi pula, saat kedua guild itu tumbuh lebih kuat, mereka akan menarik lebih banyak ahli yang ingin bergabung dengan mereka. Pengaruh mereka juga akan tumbuh. Oleh karena itu, Akademi tidak ingin dia mempengaruhi masa depan banyak murid. Memikirkan itu, Long Chen menemukan bahwa petinggi Akademi benar-benar memiliki orang-orang yang sangat bijaksana. Meskipun Akademi tampak benar-benar kacau dan di luar kendali, kenyataannya semuanya berada di bawah kendali mereka. Meskipun dia tidak tahu tujuan sebenarnya dari Akademi, dia yakin itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Adapun infiltrasi keluarga Chu, mungkin bagi petinggi sejati, mereka tidak lebih dari monyet menari. Akademi harus memiliki alasan sendiri untuk tidak menghentikan mereka. Memikirkan hal ini, Long Chen secara bertahap tersenyum. Jika petinggi benar-benar secerdas itu, maka segalanya akan lebih mudah baginya. Kekhawatiran utamanya adalah para idiot di posisi tinggi di sini. Melihat Long Chen mengangguk, Heaven Master Yun yang juga mengangguk. Long Chen adalah orang yang cerdas. Hanya dengan sedikit petunjuk, Long Chen mengerti maksudnya. Dia kemudian melanjutkan, itu adalah poin pertama. Poin kedua adalah bahwa Akademi dan Istana Dewa Pertempuran hampir merupakan dua entitas yang terpisah. Selain dekan, tidak ada seorang pun di Akademi yang bisa mengelola Istana Dewa Pertempuran. Setiap murid yang luar biasa di Akademi dalam direnggut oleh Battle God Palace. Dengan demikian, murid-murid Akademi dalam dipandang sebagai kecambah yang menjanjikan. Menambahkan Anda ke grup instruktur kami sebenarnya tidak sesederhana kedengarannya. Jika dekan tidak mengirimkan kabar secara pribadi, kami tidak akan berani melakukannya. Jika Anda menjadi Master Surga, Anda harus siap ketika Istana Dewa Pertempuran datang untuk Anda. Petik 2. Datang untukku. Untuk apa? Tanya Longchen. Mereka kemungkinan akan memberitahumu untuk menolak statusmu sebagai Master Surga. Selain masalah medan perang, Istana Dewa Pertempuran sangat muak dengan segala hal lainnya. Dengan demikian, Longchen mengerti dan tersenyum. Tuan Surga Yun Yang, jangan khawatir. Saya bukan orang yang menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai. Jika saya berjanji untuk melakukan sesuatu, saya pasti akan melakukannya. Saya tidak pernah melanggar kata-kata saya dalam hidup ini. Petik 2. Heaven Master Yun yang menunjukkan bahwa ketika Battle God Palace datang untuk menekannya untuk menolak statusnya sebagai Heaven Master, dia harus mengatakan tidak. Dari Istana Dewa Pertempuran, Longchen telah bertemu dengan Penatua Petir Surgawi, Kepala Hakim Institut Disiplin, serta ahli bernama Zan Feng. Dia tahu bahwa mereka adalah pria sejati, dan mereka secara alami membenci cara kerja akademi yang berbelit-belit dan terlalu rumit. Dia percaya bahwa seluruh Istana Dewa Pertempuran adalah sama. Tapi itu baik-baik saja. Dia perlu menjadi lebih kuat, jadi mengapa dia menolak kesempatan yang begitu bagus? Jika Istana Dewa Pertempuran bersedia menerima pengakuannya sebagai Master Surga, bagus. Jika tidak, itu baik-baik saja juga. Selanjutnya, selama dia cukup kuat, akankah Istana Dewa Pertempuran benar-benar menolaknya hanya karena dia adalah seorang guru surga? Melihat dia setuju, Heaven Master Yun yang merasa nyaman. Long Chen mengambil pelat status barunya dan dengan senang hati pergi, langsung menuju pavilion kitab suci. Terima kasih telah menonton!